Sebanyak 140 pekerja imigran Indonesia dan warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang dideportasi dari Malaysia, di mana sebanyak 28 orang diantaranya dinyatakan memiliki penyakit. Kedatangan mereka ke Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang merupakan pemulangan yang kedua kalinya di tahun 2022. Pemulangan ini melalui pengawalan ketat pihak kantor kesehatan pelabuhan imigrasi PMI Polri, serta BP2MI dan RPTC Tanjung Pinang. Peter M. Matakena, pelaksana teknis RPTC mengatakan, sebanyak 140 PMI dipulangkan terdiri dari 96 laki-laki dan perempuan 44 orang. Dan dibagi ke dalam dua kelompok, di mana RPTC mengurus PMI yang sehat terdiri dari 82 laki-laki dan 30 orang perempuan, dengan total keseluruhan 112 orang. Sementara yang sakit ditangani oleh BP2MI berjumlah 28 orang, terdiri dari 14 laki-laki dan 14 perempuan, di mana penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, dan asma. Keseluruhannya ada 140, terdiri dari laki-laki 96, perempuannya 44. Nah, itu sendiri dibagi dalam dua kelompok. Kenapa? Karena untuk RPTC menangani WNNKPO yang sehat. Saya dengan pengetahuan mereka tidak ada penyakit dalaman dengan penyakit bawaan berat. Nah, jumlah yang ke RPTC itu adalah 82 laki-laki sama 30 perempuan. Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjur Binang Agus Jamaludin mengungkapkan, orang yang terindikasi sakit akan melakukan pemeriksaan awal, seperti memeriksa kesehatan para PMI tersebut dengan melakukan proses screening secara ketat di awal kedatangan sebelum para PMI melakukan pemeriksaan lanjutan. Sakit itu memang totalnya 28 orang, tapi bukan sakit yang mesti dirojok, itu sakit ringan lah, ada hipertensi, ada yang langung, gokatal, gitu ya. Dan ini pun dibagi dua, ada yang ditangani oleh BP2MI dan ada yang ditangani oleh RPTC. Seperti diketahui, ratusan PMI itu tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjung Binang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Pasir Gudang, Malaysia. Sebelum dideportasi, mereka sempat menjalani hukuman kurungan selama enam bulan karena kedapatan melakukan pelanggaran terkait dokumen dan izin tinggal di Malaysia. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Binang.